Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Mirsa, Gate News kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama, inilah Gate News Selengkapi Mirsa, kita menuju informasi pertama Satuan Reskim Polres Lombok Utara berhasil mengamankan pelaku pencurian sapi ternak di Dusun Badung, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara Pelaku pencurian sapi ternak ini menggunakan modus baru yaitu dengan cara memasukkan sapi ke dalam mobil apanza Tiga pelaku sekaligus penadah ternak sapi curian berhasil diamankan Satuan Polres Lombok Utara di tempat yang berbeda-beda Pelaku pencurian sapi kali ini menggunakan modus baru Pasalnya, para pelaku nekat memasukkan sapi curian tersebut ke dalam mobil apanza yang tidak lain merupakan mobil renkar Pada saat menjalankan aksinya, ketiga pelaku membagi tugas Satu orang sebagai supir dan dua orang lainnya bertugas memasukkan sapi ke dalam mobil apanza Ketiga pelaku rencananya akan menjual sapi curian tersebut ke wilayah Lombok Tengah seharga 4 hingga 5 juta rupiah Pelaku berinisial RM dan MR serta penadah kini masih dalam pemeriksaan di Polres Lombok Utara Satu orang pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan mobil renkar apanza silver dengan nomor polisi L1589CX yang digunakan saat mencuri sapi Awal dari keterangan korban yang TKP di Blok Nari Percamanan Pemenang bahwa anak korban pernah mengejar diduga mobil yang mengambil sapi miliknya Jadi dia sempat kejar dan sempat mengutuk mobil apanza silver tersebut Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, Ket TV Kita beralih ke informasi selanjutnya Jumlah warga menanam pohon pisang di tengah jalan yang berada di Desa Tanjung, Lombok Utara Aksi tersebut adalah bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah terkait kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki Sejumlah pengendara yang melintas di jalan Raden Putrawi, Desa Tanjung sangat terganggu dengan aksi masyarakat yang menanam 2 pohon pisang di tengah jalan tersebut Aksi tanam pohon pisang tersebut sebagai bentuk protes masyarakat kepada pemerintah akibat kondisi jalan di Desa Tanjung yang tak kunjung diperbaiki Jalan rusak dengan lubang berdiameter 1 meter ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu Meski sempat dilakukan tambal sulam oleh masyarakat setempat namun hal tersebut tetap saja tidak bisa membantu Lubang yang ditambal kembali seperti semula sebab jalan ini merupakan jalur utama satu arah di waktu pagi hari Melihat kendaraan yang melintas dengan kapasitas yang besar masyarakat pun sudah melaporkan hal tersebut ke pemerintah daerah Akan tetapi belum ada tanggapan sampai saat ini masyarakat juga mengancam akan menanam kurma di tengah jalan tersebut apabila tidak ada tanggapan Pemda Terkait hal tersebut Pemda Kabupaten Lombok Utara mengaku belum menerima laporan tentang adanya kerusakan jalan tersebut Ya kenapa tidak nanti kita masukkan dapat jalan pemeliharaan, jalan sekolah itu nanti Cuma sampai titik ini sih belum mendapat ada masukan kebaik dari camat maupun dari desa terkait dengan jalan itu gitu loh Cuma ya terima kasih lah atas masukannya kan Mungkin segera kita akan tidak lanjuti seberapa parah kerusakannya nanti terkait dari masa anggaranya kan nanti mungkin bisa kita sisipkan dari pemeliharaan jalan-pemeliharaan jalanan Pertanakan sapi berangus satu-satunya berada di Kabupaten Lombok Utara Pertanakan ini merupakan tempat pembibidan sapi yang dikirim ke luar daerah Di lahan seluas 25 hektare inilah yang menjadi tempat pertanakan sapi berangus satu-satunya di Lombok Utara Di tempat inilah sapi-sapi ini disiapkan mencari makanan serta berkebang biak Selain itu di tengah padang rumput yang luas ini pula disiapkan satu bak air untuk menghilangkan dahaga para sapi ternak tersebut Sapi berangus merupakan jenis sapi yang tergolong mahal Bibitnya saja harganya bisa mencapai 30 juta lebih Pertanakan sapi berangus yang sudah ada sejak tahun 1990-an ini sudah mampu menghasilkan sapi dengan jumlah kurang lebih 21 ekor 13 betina dan 8 jantan Sapi-sapi ini khusus dijadikan untuk pembibitan Dalam setahun peternakan ini bisa menghasilkan 10 ekor bibit sapi berangus yang dikembang biakkan pada kandang modern yang telah disiapkan Sementara itu, untuk mengantisipasi kurangnya rumputan sebagai bahan makanan sapi pada saat musim kemarau para penjaga menimbun rumputan pada gudang tertentu Ini masalahnya sapi berangus kan dulu bantuan presiden awalnya Jadi cuma yang disini aja masih tersisa Karena di daerah lain sudah tidak ada Jadi pembibitan pemerintah mengetenakan provinsi Masih sangat antusias untuk melestarikan Masih dari Lombok Utara, dua patung kuda putih berada di res area Kecamatan Kayangan menjadi wajah baru dari Lombok Utara Patung kuda yang hampir 2 bulan selesai dibangun menggantikan tugu coklat dan cengkeh yang sebelumnya menghiasi res area tersebut Masyarakat Lombok Utara, khususnya masyarakat Kecamatan Kayangan patut merasa senang dan berbangga hati dengan keberadaan tugu dua patung kuda di res area Kayangan Sebelumnya res area ini dihiasi dengan tugu patung coklat dan cengkeh Tugu dua patung kuda ini selesai dikerjakan 2 bulan lalu Dua patung kuda putih ini dibentuk menghadap ke Gunung Rindjani dengan konsep satu kuda berdiri dan satunya lagi seolah akan berlari Selain itu, dalam tugu ini juga terdapat kolam dengan 8 patung ikan lumba-lumba Keberadaan tugu ini membuat res area tersebut selalu ramai terlebih saat sore hingga malam hari Banyak masyarakat yang datang hanya untuk duduk-duduk dan bersuap foto atau hanya sekedar menikmati keindahan patung kuda tersebut Taman yang paling terindah di bayangan disini Dari Lompok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, KET TV Mirsa, berawal dari mendapatkan kesempatan ikut pelatihan pengorahan makanan berbahan baku dari Pijar dari Dinas Kooperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 silam Bayi Siti Suryani mendapatkan bekal yang belakangan hari menjadi modal awalnya meraih kesuksesan Dirinya menyulap rumput laut menjadi berbagai makanan yang menarik minat wisatawan yang tak tanggung-tanggung Omsetnya pun mencapai 100 juta rupiah per bulan Sasak Mai Merupakan salah satu usaha kecil mendengah yang cukup berkembang di Nusa Tenggara Barat Dalam waktu 3 tahun, UKM yang berada di desa Senteluk Batu Layar Lompok Barat ini berhasil membentuk 15 kelompok UKM produktif Sasak Mai juga memiliki rumah kemasan yang berada di Gerung, Kabupaten Lompok Barat UKM Sasak Mai digerakkan oleh Bayi Siti Suryani Yang mengawali bisnisnya dari membuat makanan ringan seperti keripik jagung, stik, rengginang, dan kopi berbahan dasar rumput laut Sebelumnya dia memasarkan produknya sendiri dengan berkeliling ke sejumlah pedagang-pedagang Lambat laun, usahanya semakin berkembang Tidak hanya fokus berbisnis, ibu dua anak ini pun aktif memperdayakan masyarakat sekitar Berbekal pengalamannya, dia mengajak masyarakat untuk mengikuti jejaknya Sekaligus membentuk kelompok-kelompok usaha kecil lainnya Berbekal pengetahuan dari pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2012 silam Suryani memulai usaha membuat makanan berbahan baku rumput laut Desember 2012 Dengan bermodalkan uang bantuan sosial dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar 12 juta rupiah Usahanya mulai aktif pada awal tahun 2013 Saat itu, Suryani hanya memproduksi tortilla dan kerupuk stik Dengan produksi yang terbatas, Suryani mengaku menjualnya ke masyarakat cukup berat Kami bikin tortilla rumput laut rasa jagung Nah, itu yang digunakan karena konsumen-konsumen Kami kembangan inovasi Ada stik tortilla rumput laut Ada di sini yang kami ingin kolam itu Stik tortilla rumput laut, tortilla rumput laut rasa jagung Kami tidak pakai warna makanan, kami tidak pakai warna Kini produk yang dihasilkannya semakin beragam Dia menghasilkan produk terasi tabur, abon ikan tongkol, terasi udang rebon, dan manisan rumput laut Produknya ini bahkan sudah beredar di sejumlah toko oleh-oleh di Nusa Tenggara Barat Mengenai harga sangat bervariasi Dari kisaran 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah Dirinya juga tidak sembarang dalam menjalankan manajemen bisnisnya Sunyani sangat memperhatikan kebersihan lingkungan kerjanya Terutama terhadap para karyawan yang mengerjakan produk makanan saat pengemasan Keberhasilannya itu tak ayal menarik perhatian banyak pihak Tidak jarang ia menerima kunjungan dari provinsi lain yang kepincuk dengan manajemen industri UKM ini Tak hanya nikmat dan tampil lebih menarik Melainkan juga makanan berbahan baku rumput laut ini mendapatkan perhatian dari konsumen Karena bebas dari bahan berbahaya Baik itu zat pewarna maupun pengawet berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya Berkat usahanya itu ia pun kini meraup keuntungan hingga 100 juta rupiah setiap bulannya Saat ini jumlah produk olahan pangan camilan berbahan baku rumput laut juga semakin banyak Seperti tortilla rumput laut, stick rumput laut, kopi rumput laut, pengginang rumput laut, dodol rumput laut, dan kerupuk rumput laut Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Mirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini Berbarui terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta kunjungi pula fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook, serta Youtube Mau klik kerbat kerja yang bertugas sampai menunggu diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!